Berita pertama pemirsa penanggung jawab Quick Count, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTMA Usman Abdaliwatiq mengatakan untuk mengawal pemilu 2024, Forum Rektor PTMA melakukan survei Quick Count hasil pengungutan suara. Selain itu, hitungan cepat ini merupakan kepedulian dari 174 PTMA dengan kegiatan survei elektabilitas exit poll serta Quick Count di pemilu 2024 dengan tujuan menghadirkan survei untuk menjadi referensi masyarakat dalam menjaga demokrasi Indonesia. Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah memiliki common concern, kepedulian yang merata di seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah khususnya para rektor, para ketuanya, dan para direktur. 174 Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah berhimpun, kemudian membentuk sebuah forum yang namanya Forum Rektor dan salah satu aktivitas pada kesempatan perkhidmatan akbar ini adalah mengadakan survei, baik survei elektabilitas maupun survei exit poll dan Quick Count di pemilu 2024. salah satu concernnya yang paling penting adalah ingin menghadirkan hasil-hasil survei yang bisa menjadi referensi bagi masyarakat. Maka menjadi penting bagi kalangan akademisi di persyurikatan Muhammadiyah untuk juga turut berkontribusi menjaga nilai-nilai demokrasi. Itu salah satunya melalui kegiatan ilmiah, karena memang filosofi daripada para akademisi bahupun warga Muhammadiyah adalah rasionalitas. Jadi kita tidak mempercayai takhayul kemudian ataupun nujum-nujum politik. Bahwa pendanaan kegiatan survei oleh Forum Rektor Perluan Tinggi Muhammadiyah Asia didanai sepenuhnya oleh Perluan Tinggi Muhammadiyah Asia bersifat drought funding. Oke, untuk kali ini kita melibatkan 1.200 tenaga lapangan dalam hari ini interview dari PTMA yang satu ke PTMA yang lain, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, kemudian Maluku, NDB, Bali, NTT, sampai Papua. Bagi saya, kualitas pemilu yang tadi disinggung, kualitas pemilu yang mempersiapkan para negarawan itu seharusnya menjadi concern kita, apalagi para akademisi ya. Jadi maksud saya dalam perspektif kepemiluan ataupun dalam perspektif survei, tentu saja bahwa pemilu sejatinya adalah tools untuk menghasilkan negarawan. Tapi pemilu kali ini cenderung ya kurang bisa dipercaya untuk bisa menghasilkan negarawan itu.